Saya diri, respectiv brothers, saudara-saudara yang mulia, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan alam semesta ini, menciptakan seluruh sistem yang ada di dalamnya, dan memperjalankan kehidupan seluruh makhluk-makhluknya. Sebelum kita di atas permukaan bumi ini, telah pernah ada penghuni-penghuni terdahulu, sebelum kita ini, sudah ada penghuni bumi sebelumnya, berada di bawah kolong langit yang sama, berada di atas bumi yang sama. Dan diceritakan dalam Al-Quran, orang-orang terdahulu yang taat kepada Allah, selalu sukses, selalu berjaya, selalu bahagia. Orang-orang terdahulu yang tidak taat kepada Allah, selalu gagal, selalu susah, selalu menderita. Orang-orang terdahulu, walaupun dia seorang raja, tapi taat kepada Allah, dia akan bahagia. Orang-orang terdahulu, walaupun dia raja, kaya raya, tidak taat kepada Allah, dia akan gagal, dia akan sengsara, dia akan menderita. Dan itu adalah hukum Allah subhanahu wa ta'ala, berlaku dari zaman ke zaman. Dan itu juga yang berlaku dalam kehidupan sahabat radiyallahu anhu. Dan Allah ta'ala telah mengutus baginda s.a.w. bersama sahabat radiyallahu anhu untuk memberi kesempurnaan agama dalam kehidupan manusia. Contoh kesempurnaan agama. Contoh kesempurnaan iman dalam diri Nabi dan sahabat radiyallahu anhu. Contoh kesempurnaan ibadah dalam diri Nabi dan sahabat radiyallahu anhu. Contoh kesempurnaan muamalah dalam diri Nabi dan sahabat radiyallahu anhu. Contoh kesempurnaan muasyarah dalam diri Nabi dan sahabat radiyallahu anhu. Contoh kesempurnaan akhlak Dalam diri Nabi dan sahabat Radiyallahu Hadarji Ma'ala Nasar Damat Barakatuh selalu katakan Bahwa tidak ada Satu kaum Tidak ada satu golongan Tidak ada satu kumpulan Manusia Yang lebih hebat Lebih kuat Lebih benar dalam perkara agama Kecuali para sahabat Radiyallahu Karena itu mengikuti Kehidupan mereka Akan mendatangkan kita kepada Kehebatan, kekuatan Dan kebenaran Sebab daripada amal agama Mereka yang sempurna Allah subhanahu wa ta'ala Telah rubah kehidupan mereka Tadinya mereka ini jahil Berubah jadi alim Tadinya mereka ini Beadab Tidak beradab Berubah menjadi Beradab Tadinya mereka ini Tidak punya kasih sayang Bermusuhan Berubah menjadi saling mencintai Satu sama lain Tadinya mereka ini Berperang Berubah menjadi damai Tadinya mereka ini Miskin Susah Sengsara Berubah menjadi Kaya raya Apa yang mereka buat Apakah mereka buat Pertanian yang hebat Seperti di Australia ini Masya Allah Walaupun di tanah yang gersang Tumbuh Sayur-sayuran yang hebat Buah-buahan yang hebat Tapi pertanian sahabati Biasa-biasa saja Apakah mereka punya Perdagangan yang hebat Tidak Perdagangan mereka Biasa-biasa saja Mereka tidak punya Mall Mereka tidak punya Supermarket Apakah mereka punya Gedung-gedung yang tinggi Tidak Mereka rumahnya Biasa-biasa saja Yang luar biasa Dalam kehidupan sahabat Apabila azan terdengar Allahu Akbar Allahu Akbar Langsung petani Tinggalkan kebonnya Langsung pedagang Tinggalkan tokonya Langsung orang kantor Tinggalkan mejanya Berbondong-bondong mereka Datang memenuhi Panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala Kenapa hadirnya mulia Karena mereka tahu Bahwa menciptakan Langit dan bumi Ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala Yang menciptakan Rizki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala Dan Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan ehsannya Dengan kebaikannya Telah memberi tahu Kepada kita Kepada hamba-hambanya Kepada manusia Di langit Aku letakkan Rizki kamu Di langit Aku letakkan Rizki kamu Ini Allah Subhanahu wa ta'ala Yang menciptakan Rizki Dan meletakkan Barang itu Di langit Yang membuat Hari ini kita Letih hadirnya Mulia Karena barang itu Ditaruh di langit Kita sibuk Mencarinya di bumi Barang itu Ditaruh di atas Kita ini Bertungkus Rumus Mencarinya di bawah Allah yang menciptakannya Dan Allah yang Meletakkannya Dan Allah Subhanahu wa ta'ala Memberikan kita Kendaraan Untuk naik ke langit Memberikan kita Tangga Untuk naik ke langit Memberikan kita Eskalator Untuk naik ke langit Lift Untuk naik ke langit Pesawat Untuk naik ke langit Namanya Solat As-solat Mi'rajul mu'minin Solat ini Mi'rajnya Orang bertiman Kedaraan Untuk naik ke langit Ini namanya Solat Hadirnya Mulia Kita tidak bisa Naik ke langit Dengan helikopter Kita tidak bisa Naik ke langit Dengan pesawat Ulang alik Yang dibikin oleh Elon Musk Kita bisa Naik ke langit Dengan solat Dalam solat Ini wajah kita Mencium Bumi Tetapi Sesungguhnya Suara kita itu Bergema Di ars Allah SWT Itu sebabnya Kita diminta Diperintahkan Untuk Berbisik Ketika sedang Sujud Berdoa Kepada Allah SWT Sedekat Dekat Seorang Hamba Dengan Khalik Adalah ketika Dia sujud Inilah Kendaraan Orang-orang Beriman Tapi hari ini Hadirnya Mulia Orang Berani Meninggalkan Solat Padahal Dia Kepingin Sejahtera Berani Meninggalkan Masjid Padahal Kepingin Bahagia Allah Perintahkan Ini Ma'amurkan Sembalah Rab Daripada Rumah ini Ma'amurkan Rumah Allah SWT Dia Yang Memberikan Makan Menghilangkan Lapar Artinya Dia yang Memberikan Kesejahteraan Dia yang Memberikan Prosperity Dia yang Memberikan Keamanan Menghilangkan Ketakutan Dia yang Memberikan Security Prosperity And Security Adanya Di dalam Masjid Hadirin Adanya Di dalam Memakmurkan Masjid Hadirin Maka Hadirnya Mulia Nabi Membentuk Sahabat Di masjid Di masjid Nabi Nabi Mengajarkan Amalan Dakwah Amalan Taklim Amalan Zikir Abadah Dan Amalan Khidmat Orang 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 Ini Datang Ke masjid Disambut Dengan Senyum Kalau Haus Tersedia Air Minum Kalau Lapar Tersedia Makanan Kalau Sakit Tersedia Obat Kalau Pegel Tersedia Tukang Pijit Kalau Masjid Jomblo Disediakan Jodohnya Oleh Nabi Masjid Ini Ada Solusi Semua Persoalan Hari Ini Yang Mengambil Ali Solusi Ini Adalah Mall Supermarket Orang Datang Ke Supermarket Senyum Di Depan Pintu Gerbang Sudah Disambut Oleh Receptionist Welcome What can I do For you Sampai Di Dalam Disambut Oleh Manager Dengan Senang Hati Mereka Tawarkan Air Minum Mereka Tawarkan Makanan Meskipun Harus Bayar Orang Senang Datang Kesana Karena Ada Servis Ada Pelayanan Kita Harus Buat Masjid Kita Seperti Masjid Nabi Masjid Kita Tidak Boleh Dikelola Seperti Mengelola Stadion Masjid Kita Tidak Boleh Dikelola Seperti Mengelola Kantor Seperti Mengelola Gedung Gedung Bioskop Seperti Mengelola Pertanian Perdagangan Tidak Masjid Ini Adalah Rumah Allah Subhanahu Wa ta'ala Kita Harus Mengelolanya Seperti Nabi Mengelola Masjid 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 Di seluruh Dunia Ini Adalah Anak Cabang Masjid Nabi Sallallahu Di masjid Nabi Ada Da'wah Di masjid Nabi Ada Ta'lim Di masjid Nabi Ada Zikir Ibadah Masjid Ada Khidmat Inilah Yang harus Ada Di masjid Kita Alhamdulillah Kita sudah Melihat Di masjid Suleiman Turki Semuanya Ada Da'wah Ada Ta'lim Ada Zikir Ibadah Ada Khidmat Ada Masya Allah Kenapa Orang Pagi-pagi Sudah Datang Ke masjid Karena Di sini Ada Pelayanan Matahari Belum Terbit Orang Sudah Datang Ke masjid Suleiman Turki Di Australia Matahari Di tengah Langit Datang Lagi Orang Pakai Mobil Parkir Luas Macahari Tondong Kebarat Datang Lagi Matahari Mau tergelam Datang Lagi Lima Kali Orang Datang Bola Balik Kenapa Terus Senang Datang Ke sini Mau Baca Quran Tersedia Quran Banyak Masya Allah Luar Biasa Pelayanannya Mau WC Tempat Wudunya Masya Allah Dan bersih Masjid ini Orang Senang Datang Ke sini Di sini Datang Orang Dari Nigeria Datang Orang Dari Somalia Datang Orang Dari Banglanes Datang Orang Dari Jakarta Datang Orang Dari Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Barat Dari Seluruh Dunia Orang Datang Dari Algezair Datang Dari Mesir Datang Dari Afrika Datang Dari Amerika Eropa Datang Dari Bandung Dari Cicahum Datang Dari Ciliwung Semua orang Datang Ke masjid ini Karena Di sini Ada khidmah Kita Ingin Amalan Yang ada Di masjid ini Bergerak Ke seluruh Dunia Kita Ingin Orang-orang Di masjid ini Membawa Amalan Yang ada Di masjid ini Ke Amerika Ke Eropa Ke Australia Ke Afrika Orang-orang Yang ada Di masjid ini Harus Mengabarkan Amalan Masjid Nabi Yang hidup Di sini Mengabarkan Mengajarkan Orang Di Afrika Orang Di Eropa Orang Di Asia Orang Di seluruh Dunia Bersedia Insyaallah Kalau kita Buat ini Insyaallah Allah Akan Terima Amalan Kita Insyaallah Amalan Dibolong That Terima kasih.